Disini saya akan coba jelaskan bagaimana Larafile bekerja secara sederhana aja Supaya teman-teman lebih paham aja alurnya Sekarang gini ya, aplikasi web itu sumber masuknya atau sumber requestnya itu ada di address bar kan Jadi teman-teman gini, kalau ada seseorang mengakses sebuah web Misalnya domain.com gitu, itu adalah request dari user Dia akan mengakses sebuah server, dan server itu tentu di dalamnya ada aplikasinya, lalu ditampilkan disini Nah, pintu masuknya itu di url ini Intinya gini, begitu ada user mengakses web kita Pertama kali, Larafile akan mengeksekusi sebuah file yang berada di folder routes Namanya web.php Nah, teman-teman kalau buka, disini ada get slash Oke, ini rootnya Maka akan dijalankan sebuah function yang mereturn sebuah view View-nya bernama welcome Kita lihat Return view ini maksudnya adalah dia akan mengakses sebuah file di folder resources Teman-teman buka folder resources, di folder views Dan yang match dengan welcome.blad.php Jadi intinya sebenarnya, sebenarnya begini Sebenarnya gini, cuman Larafile sudah mempermudah kita dengan cara menyingkatnya Nggak perlu disebutin ekstensinya Langsung welcome Dia sudah tahu bahwa kita disini akan mengembalikan sebuah view Di folder view dengan nama welcome.blad.php Ini yang bertanggung jawab terhadap tampilan ini Oke, kalau mau di tes saya akan hapus semuanya Saya ganti Pakai H1 aja Misalnya Larafile Aplikasi Ini ya Saya ganti begini Lalu saya reload Sudah berubah Nah, itu konsep dari Routing ya Saya contohin lagi Saya akan buat satu root Disini ya Nah, ini saya copy aja Lalu saya kasih belakangnya Saya tambahin about Nah, return view nya Saya kasih about juga Kita cek Apa yang terjadi Teman-teman harus sudah tahu ya Kalau ada user yang merequest Routing about Maka mereturn sebuah view about Oke, kita coba aja dulu langsung Slash about Nah, ini dia Otomatis ya Berubah ini Larafile versi error yang baru Ini tampilan begini Sebelumnya di 8, di 7, nggak gini Otomatis ada hashtag Abaikan aja hashtag di belakangnya Kita fokus ke about nya Jadi, ketika ada user mengakses slash about ini Routing ini Maka akan mengembalikan error ini Kenapa error ini ada Karena disini kan minta Menjalankan function ini Dan mereturn view About Ketika dia mengakses ini View ini Oh, disini nggak ada about nya Makanya dia kasih tahu View about not found Berarti view nya belum ada Berarti kita harus buat dong Oke, kita buat ya Kita klik aja disini Create file Kita langsung create file aja disini About Jangan lupa .blade.php Atau php ya Nah, ini Saya kasih H1 lagi About Gitu Benarkah sudah ada Kita langsung akses gini Nah, bagaimana kalau ada diakses Sebuah routing yang nggak ada disini Ini cuma dua routing yang kita punya Misalnya, contoh lagi Kita kasih aja kontek sini Apa yang terjadi? Ya, kontek lah Misalnya kita mengakses sebuah Routing Yang tidak kita deklarasikan disini Maka keluar ini ya 404 not found Ini error ya Error 404 kan not found Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton